Selamat datang kembali kembali di channel Merah Putih Hari ini kedatangan tamu spesial Audrey dan Ido Exotipate Ya betul Ada 2 channel, Audrey.A sama Ido Exotipate Gak pake titik, Audrey.A nama gue pribadi Oke, oke Kita lanjut aja ya Oke, gue sekarang pengen ngebahas nih ya Lu kan akhir-akhir ini sering bikin reaksin-reaksin nih Soal temen-temen kita yang di reptil nih Betul, gak cuma reptil lah Oh, reptil, anjing, kucing Alusannya apa sih lu bikin reaksin kayak gini? Sebenernya gini, gue tuh Gak gitu suka kalo ada penyiksaan-penyiksaan Terus kayak ada orang yang melanggar hukum Tanpa alasan yang jelas gitu loh Itu kayak orang nih ngebunuh kucing gak jelas kan ngapain gitu Ya juga sih Ngapain coba ya kan? Kan bisa dipindah baik-baik ya kan? Kenapa harus dibunuh? Iya Begitu Terus kayak ada orang ngelempar-lempar biawak Dijaliin sate Iya kan? Terusnya ngapain dilempar-lempar gitu loh Kasih amir Kasih amir buat apa dikasih amir ya kan? Gue sebagai bukan pecinta binatang lah ya Gue ini aja lah, gue nyebutnya orang yang biasa pelihara hewan ya Ya pecinta dong Enggak lah kalo masalah Kalo pecinta tuh terlalu cinta banget gitu ya Gue juga dibilang pecinta bukan Cuma gue pake logika lah Iya dong bang Iya Kita tidak harus menyakiti sesuatu yang tidak kita sukai Iya Kayak gue misalnya gak suka sama lu Kasih gue harus bunuh lu Ya jangan Ya gak usah kan? Ya udah diam aja dong santai aja dong gitu Iya 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 Jadi alasan lu itu seperti itu gitu? Sebenernya seperti itu Yang bikin.. Dan banyak orang yang belum tau bang sebenernya Iya sih Jadi kan sudut pandang ini nih misalkan orang gak boleh makan sate biawak nih Bukan gak boleh ya maksudnya baiknya jangan Jangan Kalo mau cari biawak yang ternakan gitu Gue kan ngomongnya begitu nih Kenapa begitu? Orang bingung kan? Kan dari dulu orang semua makan sate biawak Betul betul Kayak di pasar-pasar mana jualan kelelawar sate biawak Gue tuh sudut pandang gue adalah begini Kalo orang makan mengeksploitasi hewan nih istilahnya Menggunakan Harus ada tindakan melestarikan Itu menurut gue Menurut gue ya Bisa salah bisa bener Biar tidak habis populasi di bumi ini Jadi kalo mau memakai harus melestarikan gitu Peran tunggu jangan ditutupan Oke jadi kita lanjut lagi Tadi apa yang mana tuh ya? Iya jadi kalo misalkan melestari Mau menggunakan harus ada tindakan melestarikan Menurut gue Kayak anjing lah anjing lah Kita misalkan makan daging anjing Ya pecinta anjing ngamut gak sebenernya? Oh marah Marah kan? Tapi kalo anjingnya istilahnya kita Nganakin sendiri emang tujuannya untuk dimakan Beda kan? Konsepnya konsep lestari Lestari gitu Lestari alamku, lestari bumiku Bumi reptil itu loh Beda-beda Itu channel-beda orang loh Iqbal Iqbal itu Kadang gue suka nyindir-nyindir Iqbal Oh iya 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 Kasian loh, itu harus di support terus loh Maksudnya Dream Team ya? Iya Apalagi lu kan juga mantan Dream Team Enggak gue gak mantan Gak gak Bukanya mantan Dream Team ini? Dulu Panji pernah ngomong sama gue Cuman gak Oh gak Gue gak masuk Iya 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 Biar itu temen-temen yang lain lah Oh iya 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 Istilahnya punya jalurnya tersendiri Bener ga? Pani apa nge-setuju? Ya paruh jalurnya sekarang main kodok sama um Jonatan Itu top tuh Keren Kalo kita mah yang santai-santai aja lah Iya Kita bewa kali Tapi enak loh kalo kita nge-vlog kodok loh Pihwernya banyak Pihwernya banyak ya? Bener sih emang kodok mantep ya? Emang Jonatan udah main top tuh Bisa membawa sesuatu yang baru ke Indonesia Eh justru gitu Bagus loh Bener Jangan kita bersaing di hal yang sama mulu gitu Inovasi dong Iya kan? Misalkan kayak Orang biasanya main Kadal Atau main apalah Kaneman Aquascape Semuanya main aquascape abis itu Iya kan? Oh main cupang Cupang semua Kita yang baru Tapi ga ada salahnya Ga ada salahnya Asal ga apa Asal kita jangan saling sikut-sikut lah Sikut-sikut Maksudnya ga usah menjatuhkan satu sama lain Betul Daripada menjatuhkan mending kita inovasi Bikin sesuatu yang baru Iya Kayak Alvaro Gue menyebut Alvaro gue karna lah ya Kenapa sih disebut mulu ini Kan gue Baik sih sebenernya Tidak ada apa-apa Cuman kan Ini ada gua bukan Alvaro disini Iya 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 Comback Iya 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 Tapi ngomong-ngomong ini toko bagus banget loh Iya loh Marah Oh marah Berapa pemiliar nih bikin beginian Oke jadi balik lagi Karena lu ga suka dengan orang yang menyakiti hewan Gua rasa orang-orang yang punya feel di hewan sama ya Harusnya terwakilkan Harusnya terwakilkan Karena kebanyakan orang nih pengen ngomong gitu ya Cuman gak punya platform gitu misalnya Pertama gak punya platform Kedua kebanyakan takut Ganyak yang takut Nah kalo gue orangnya memang serikit nekat Ya kalau gak neket kita karena gak hidup Ya gak hidup, benar Tapi kalau menurut gue ya Kalau kita membela sesuatu yang benar Pasti ada salahnya sedikit Ya kan? Tapi rasio salah sama bener Gedean mana? Ada risk yang harus diambil memang Selama itu kita membela sesuatu yang benar Iya betul, betul Pokoknya intinya kita tetap berada di jalur Dimana kita yakini benar Iya betul, idealismenya begitu Cuman ya kadang kan ada nih Misalkan orang pecinta nih Yang benar-benar cinta sama pacmen Misalkan ya kodok ini orang ada yang cinta banget gitu Terus ditaruh di tub Ngamuk dia Uler, ditaruh di kontainer Ngamuk dia, mana cintanya Apa yang lu cari dari begini-beginian Itu gue rasa gak ngerti reptil Nah itu orangnya kurang edukasi Ya tuh, bang putra aja tau Ya karena gini temen-temennya Mereka ini lebih seneng di tempat sempit Nah bang putra aja tau ya kan? Karena kalau uler hidupnya di goa juga Mojok-mojok Si pacmen juga kalau gak salah dibawa Batu-batuan Di pinggir kali gitu ya istilahnya Karena banyak orang yang gak tau Tapi so tau lah So tau, begitu Ya kan? Gue pernah bang Dulu pameran kan? Oh gue inget Oh inget gak ceritanya? Inget Tiba-tiba di viralin Tokto gue gila Logo karyawan semua di viralin Ada satu juga tuh Selain itu gue ada lagi Ada lagi, ada lagi beberapa orang Tapi gue yang paling gede Mukanya di depan Ingat, ingat, ingat Gue bilang ini Mana pemerintah Indonesia nih? Tindakan kekerasan hewan nih Hewan-hewan ilegal Waduh, waduh Ditaruh di kontener yang tidak layak Itu kan pameran lah Beda dong Nah Tapi kontener lu gue liat juga bersih sih Iya maksudnya Gak layaknya gimana ya? Gak layaknya maksudnya kekecilan Ya orang pikir gini nih Ini ada kodok segini Kontener segini Oh kekecilan nih Padahal kan itu pameran Di rumah kan kandangnya gak begitu Beda dong Lagi di rumah juga Kalau kandang segini gini gue juga gak masalah Gak masalah Yang penting kan dia hidup sehat makan Iya Kita menyayangi dia daripada dibuat sate Iya jangan Iya Yang sebetulnya yang harus kita perangi adalah Orang-orang yang menyakiti hewan Betul Betul gak? Setuju? Orang yang istilahnya Jahat sama hewan itu Bisa mengajuk pada psikopat Iya Atau hewan aja gitu gimana sama manusia ya? Gimana sama manusia Iya benar Setuju Ngeri loh Ngeri Apalagi kayak yang ngebunuh kucing kemarin Itu menurut gue ngeri sekali loh Iya Itu sih Menurut gue Butuh data lebih lanjut ya Gue ngeri-ngeri juga Ngomongnya ngeri ya? Iya Jadi kalau menurut gue ngeri Seperti gue pribadi Butuh data lebih lanjut Tapi memang menurut penelitian yang dilakukan di Amerika ya Orang yang dari kecil cenderung membunuh hewan itu Bisa Bisa Menjadi psikopat Bener Entah gue taruh ada di sini deh Linknya ada tuh ya Bener-bener Jadi Kalau misalkan kita sama hewan aja Kelakuannya begitu Kalau manusia harusnya lebih parah Ngeri lah Ngeri kan? Iya kan? Ya maksudnya tindakan seperti itu tujuannya apa? Iya Apa salah si hewan ini sama diri lo gitu? Iya Betar gak sih? Kalau manusia mungkin ada salahnya Bener-bener salah Si hewan ini salahnya apa kalau cuma ngitar-ngitar? Betar gak? Kayak gue nih ya Dulu sama ular gue takut Gue gak suka sama ular Itu gimana cara bisa berani? Sampai hari ini pun gue sebenernya gak begitu suka sama ular Oh gitu? Tapi gue gak mau ngebunuh Nah Ini yang gue suka nih Iya kan? Kenapa lo gak mau ngebunuh? Iya karena dia maluk ciptaan Tuhan coy Berhak buat hidup Iya kan? Kecuali kalau misalkan ada cobra masuk ke kamar Mau gak mau? Mau gak mau Daripada dia mati Yaudah kita korbanin sekali Iya kan? Nah kita gak Kalau gak salah dulu gue Ada yang buat capit-capit begini Puk Yang buat capit Nah gue sempet pernah beli Karena rumah gue kan di desa tuh Banyak ular Sering ular masuk jadi gue beli Gitu loh Saking gue gak mau ngebunuh ularnya Iya Mending lu pindahin keluar Iya Mendingan gue sake sapu gitu kan Gue keluarin Cuma kan kita kan Buat Kayak orang awam ya Yang gak ngerti Udah bunuh aja gak apa-apa Kalau itu membahayakan Membahayakan Betul Iya kan? Cuma kalau misalkan Ada baiknya pemerintah juga ngasih cara nih Bagaimana sih cara menangani ular berbisa Bila masuk ke rumah Iya Nah sebenernya ada caranya kan Angga rescuer Betul Cuma kalo kayak gitu udah keburu gak sempet Gak keburu gak sempet Betul Ya kan? Maksud gue ada tayangan-tayangan di TV Bagaimana caranya sih Atau temen-temen yang youtuber nih Kayak lu Ya kan? Anji atau segala macem Ngasih edukasi udah sering Cuma dari pemerintah ini Bisa gak sih Dibush gitu Dibush Dibush Begini loh Misalkan dateng ke kelasan A nih Barang misalkan kayak damkar kan Sekarang juga banyak tuh yang udah bisa tuh Setuju Nah edukasi warga Begini loh cara menangani ular berbisa Bener kan? Setuju setuju Nah di rumah gue juga banyak ular ya tau Sebenernya ular liang Iya Waktu musim-musim kemarin Ingat gak sih? Itu banyak ular liang nih Tapi orang-orang situ tuh pada blokon tau gak? Ditebarin garam lu Satu komplek ditebarin garam Ngapain gue bilang gaya Gue di dalam komplek nih Bukannya nanya Itu lu ngusir cacing atau ngusir ular? Sebagai pengingat garam Itu tidak bisa mencegah ular masuk rumah Masuk Tetep aja masuk modohan Ya Tetep gak bisa mencegah Mau di jambe-jambe kayak HP tetep Maksudnya daripada lu nebar garam kan Mending kita sosialisasiin Maksudnya gitu Iya Setidaknya kalo bunuh jangan sampai salah teknik Karena kalo bunuh juga Bisa kita hanya kena Misalkan kita gebuk nih Nah itu ular yang kebunuh jangan bisa Bisa kena strike juga sebenernya Iya dong? Ular kan cepet geraknya Apalagi cobra Najak tuh kan cepet sekali geraknya Dan memang di Kulau Jawa ini khususnya daerah Jabodetabek lah Banyak cobra ya Banyak Karena kan memang lokal Indonesia Justru tuh hewan-hewan Indonesia yang harusnya kita lestarikan Iya Sebenernya kalo misalnya kita bunuh semua ya Misalnya nih satu Indonesia kompak nih Bikin peraturan bahwa membunuh cobra di dalam rumah tidak apa-apa Misalkan ya Terus semua orang kan ngebunuh nih Habis populasinya Karena Apenic 2 Apenic 2 Apenic 2 Dua Nah aja King cobra Sudah hampir dilindungin lah itu Harusnya sih masuk dilindungi kalo menurut gue pribadi Harusnya sih masuk dilindungi kalo menurut gue pribadi Harusnya sih Cuman daripada dilindungi orang jadi gak bisa pelihara Iya kan Kan masih ada nih hobisnya Masih ada yang sayang Daripada dilindungi mendingan kita edukasi orang-orang yang gak ngerti supaya lebih ngerti Bahwa gak usah dibunuh bisa Sebenernya Mereka infansif masuk ke rumah itu kan karena pertama jadi makan temen Iya Setuju Alamnya itu mereka udah gak dapet tikus Udah gak dapet Pangannya udah gak dapet ya makanannya Betar gak? Setuju Kenapa masuk ke dalam rumah kan di rumah itu ada tikus Iya Setuju Intinya itu Di rumah itu ada tikus Ada tikus Betul Kalo gak ya dia numpang lewat aja Mungkin di sekitar kompleknya Banyak sumber makanan Gitu Kalo daripada nih Kita merusak ekosistem istilahnya ya Mendingan kita pindahin mereka ke ekosistem yang lebih layak Iya iya Bener gak sih? Udah banyak loh contoh-contoh hewan yang ekosistemnya rusak di bumi ini Buh banyak banget gila Iya kan Tau gak sih yang ceritanya Jakarta itu kenapa banjir? Ada Owa Jawa Yang diburu-buruin orang Karena Habitatnya hilang Owa Jawa itu kalo gak salah banyak di Pangrango ya? Iya di daerah Bogor kan Iya 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 Jadi banyak Jadi hujan Bogor itu turun karena Owa Jawa ini kan punah nih Dia menjadi salah satu Bukan punah sorry Apa Ilang lah istilahnya habitatnya Itu menjadi salah satu tanda bahwa Si pohonnya ini udah gak ada gitu Hmm Karena kalo misalkan kita ngomong Owa Jawa Gak beda jauh sama orang hutan Hmm Orang hutan itu di hutan Dia itu sebagai pembuka cahaya matahari Hmm Ya kan jadi kan banyak tuh Ranting-ranting pohonnya Eh pohon di hutan kan lebat tuh Cahaya matahari kan gak turun ke tanah kan Nah itu yang bikin subur itu si orang hutan Si orang hutan ya kan Bahkan dia membuka gelantungan-gelantungan dipotong Gitu Jadi cahaya matahari bisa masuk Nah mungkin Owa Jawa bisa seperti itu kan Seperti itu bisa jadi Ya kan Jadi tanahnya lebih gembur Jadi tanahnya gak turun Maksudnya Maksudnya hujannya gak sumbangan ke Jakarta semua Hmm Kayak Jakarta tuh kan banjirnya pahala banget ya Iya 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 Nah selain manusianya lah yang mau sama-sama Tapi memang kita sebagai manusia memang sulit Berdampingan hidup dengan hewan liar sih Setuju Justru jangan dipelihara semuanya juga Kita ngomong bukan pelihara Hidup 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 Ya karena evolusinya memang manusia udah jauh lah Dibanding mereka Lu tau gak? Bukani lu tau gak ya Itu kalo ada burung darah kali di depan Banyak kayak lu kalo pernah ke Australia atau kemana gitu kan Burung darah kan bebas tuh di Singapura ya Burung darah di Indonesia udah habis kali Habis Itu kalo pasti di Jangan burung darah Ini aja nih Wah Bunglon Ditangkepin sama anak-anak SD tau gak? Londok Londok Itu ditangkepin dibuat apa? Dibuat gak tau Buat mainan Dibuat gitu-gitu Buat apa kan? Tidak berguna gitu loh hal-hal seperti itu Kayak londok-londok begitu Kecuali kayak kita tangkep untuk di-breeding supaya lebih lestari Kita punya F5 nya bisa diapain gitu misalkan di buddhaya Tapi londok mas sebenernya gak usah di-breeding Iya maksudnya biarin bunga cepet beneran Setuju Bunglon Cuman kayak misalkan orang Indonesia kompak bunuh-bunglon semua Iya Habis Sama aja Kayak orang utang Makanya buat orang tua juga ya Jangan Kalo ada anaknya Bung padel Mainin binatang atau bunuh binatang di luar hewan-hewan gitu ya Dibilangin jangan Edukasi lah Setuju Betul Edukasi nomor satu Makanya nih kayak channel-channel merah putih Channel bapak yang di belakang kamera Gue gak jabari lu ganti nama channel Oh ya kenapa sih Kenapa sih Oh karena dunia satu dunia satwa kita Ini nyaman-nyaman channel gue Emang yang bikin duluan siapa sih Iya Oh emang bila Gue juga gak tau Oh Sama-sama Gak tau ya Cuman kan abis itu kita berteman Ya itulah uniknya di Youtube tuh Yang gak kenal jadi kenal Setuju Justru gue sebelum Youtube juga gak kenal Abang Putra Gak kenal Makanya karena hewan dan karena Youtube gitu jadi kenal Udah berapa tahun nih Youtube Lama sih gue Pasti segitu-segitu aja subscribernya Ya emang sih kagak berkembang sih Semoga abis ini subscribernya tahun ini kita Sangat juta lah ya Amin Mbak Putra dulu tapi Gak apa-apa kita berdua Gak apa-apa kita berdua Gak apa-apa Gak apa-apa Saya beli Infekる ya Lalu si Alvaro dan kan 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 apakah Tau ada channel lu sendiri Internodo opposition Sebenarnya kan Banyak lah estánuw grateful Banyaklah channel-channel hewan di Indonesia Istilahnya Bisa kalian tonton Ya teman-temannya Kita ambil positifnya Betul Betul Gua sih berharap lu Youtube itu Sering-sering tugas channel hewan But Katanya sih Channel Hewan walaupun Viewernya banyak Gak masuk trending ya Bang Cuman Panji doang sih kemarin Iya itu Tua kuah naga raga Sehingga lu masuk ga Sehingga gua enggak 10 Saya punya nomor 10 juta di channel ini ya? 10 juta di channel ini kok gak ada training? Artinya apa? Ada mungkin... 3 hari 3 juta ya Pak Tuan Makanya gak training bingung gue juga Aneh ya, padahal itu viral banget Makanya aneh-aneh, itu juga gue bingung juga Nah mungkin karena Awareness terhadap si dunia wildlife Atau hewan atau pet gitu Kurang banget Kita jangan mengusuhin channel-channel satwa lain Jangan Musuh berteman gitu loh Semakin koneksi kita besar, maksudnya komunitasnya besar Semakin banyak juga orang yang Bakal appreciate dan dukung Betul, kita jangan saingan lah di Youtube lah Jangan kita temen semua ya kan? Sama-sama nyanyi Edson Tau gak sih kalo Indonesia tuh sebenernya Bukan sebenernya, ya memang Indonesia tuh sebenernya Pusatnya hewan dunia tau Selain kalo di Amerika tuh Amerika Selatan Di benua Afrika Ya Afrika Selatan gitu ya Indonesia tuh ini surganya Surganya hewan Banyak juga spesies yang belum ditemuin Betul, di Indonesia Dan kalo misalkan kita mau pariwisata gitu ya Ya kan yang lagi anjlok karena pandem Cuman kita mau buka lagi ya Wildlife nya itu yang harus ditunjukin banget Tadi gue juga sempet ngomong sama Audrey Gede, gimana kita terbarga satwa gitu ya Justru itu yang harus diangkat ya Karena banyak yang re-expose loh Yang bagus-bagus di Indonesia nih yang private Conservation Itu gak re-expose, gak ada yang tau Oh di Indonesia ternyata ada begini ya Ada, kayak misalkan gue pernah ajak Panji Bareng-bareng lah ya Gue sama Panji ya ke IR Indonesia Waktu itu yang di penangkaran kukang Ya nah itu Harus di-expose jadi orang Jadi orang tau gitu loh Kapan nih gue diajak lagi nih Ajak gue dong Iya Tapi anda sudah tidak jual hewan dilindungi Enggak dong Enggak kan Memang tidak pernah Tidak pernah Saya tidak pernah Saya support pemerintah Indonesia Kementerian lingkungan hidup dari Kehutaran Kementerian Mbak Reklaf ya Saya support Dibiayai ke lingkungan Indonesia Kita boleh jual binatang dilindungi tapi yang bersurat Betul Harus legal ada suratnya Baru bisa keluar Tapi cuma orang-orang tertentu aja sih yang bisa jual juga itu Iya harus penangkaran Hmm Si penangkaran kan Iya kan Punya surat lengkap Dan itu gak boleh WC Harus F4 Jadi ada aturan ya semua Oh banyak banyak Kalau misalkan kita ngomong kita mau beli Harimau nih Ini Harimau keturunan siapa Siapa-siapa udah FDAPA Wah gile Harimau paling susah Harimau singa Pokoknya big cats itu susah sekali Iya walaupun harganya Ya gue juga gak tau sih Harganya ratusan juta lah Ratusan juta betul Ya kan Ya gue gak tau juga Ya gue tau aja dari Pangkudra ratusan juta Ya gue tau aja dari Youtube lah Oh ya Informasi banyak lu di Youtube Iya baik lah Yang harganya sekian Sekian Ya pokoknya intinya kita boleh Tidak menyukai sesuatu Tapi kita tidak bisa menyakiti Betul Bukan tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Ya kan oke terakhir menutup kata mutiara Iya Gak ada sih gue Gak ada Ya cintai wildlife Indonesia Gak cuma wildlife ya Animals Karena Indonesia tuh surganya animals Kalau hewan Indonesia nih dibawa ke Amerika Harganya bisa seribu kali lipat Ngapain dibawa ke Amerika Produksi di Indonesia Kita yang bikin itu harganya seribu kali lipat Itu yang bener Iya kan? Iya Tapi kalau jual ke luar negeri Kalau misalkan Gak mesti dijual Maksudnya kan kita bisa aja Bukan hewannya yang dijual Karena value hewannya Misalkan yang sekarang cuma Ini apa? Komodo kan? Yang terkenal banget Kalau gimana kalau kita angkat hewan-hewan naik Kayak Varanus Salvatore Betul Itu dilindungi ya? Enggak Salvatore appendix dua gak dilindungi Yang dilindungi apa? Yang dilindungi apa? Komodo Bukan bukan biawak Banyak Ada Becari Ada Prasinus Ada Melinus Ada banyak Indikus Banyak juga temen-temen yang gak tau pasti Banyak itu cari Di P20 Ya Tahun 2019 2018 2019 ya 2019 lah ya Cari disitu Dan juga belum ada penelitian Makan biawak itu bisa sembuh dari penyakit kulit Iya maksudnya Kalau penyakit kulit Ngapain makan biawak sih? Misalnya jamuran udah ada Pungidem Cobain dulu Pungidemnya daripada makan sate biawak Iya gak sih? Iya kan? Misalnya kita luka bakar Eh udah kasih odol Kenapa gak harus kapan makan sate biawak itu kan? Udah ada penelitian Udah ada obat yang bagus ya Kecuali nih Tidak sembuh-sembuh Kudis kurap Antara lo makan sate biawak Atau lo disantet Bedanya sih Tipis Bener dong? Iya Iya Masa gak sembuh-sembuh? Cari dulu maksudnya obatnya Pasti ada gitu loh Oke guys Ya Sekian dari podcast kali ini Judulnya apa nih ntar ya? Wah Gak tau Gak tau ya Namukannya kita pokoknya deh Oke Jangan lupa like, subscribe channel Jangan lupa like, subscribe ya Subscribe ya Oke Bye Bye Bye